Sebuah toko di Pasar Parang Magetan di Bobol Maling, ratusan bungkus rokok berbagai merek raib di gondol pencuri yang diduga beraksi di malam hari. Ironisnya, bukan kali ini saja Pasar Parang di Bobol Maling tercatat sudah enam kali kejadian yang sama. Aksi pencurian kembali terjadi di Pasar Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Sebuah toko kelontong milik Sarkum di Bobol Maling, ratusan bungkus rokok berbagai merek raib. Aksi pencurian ini diketahui pemilik pada Kamis pagi saat buka toko. Ia kaget melihat barang dagangan berupa rokok sudah acak-acakan. Maling yang diduga beraksi pada malam hari itu merusak kawat atas yang ada di bagian belakang toko. Menurut Sarkum, hanya rokok yang hilang, namun jumlah kerugian ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Tahunya tadi pagi, jam 4, kita buka tidur, ternyata semua rokok di dalam itu murad marit dan yang balan itu sudah tidak ada. Yang dibawa rokok yang harganya mahal, turian katubah, grup besar katubah, campur namil, danil. Terus yang campur itu 2 kresek merah itu banyak. Itu total berapa kira-kira? Ya, kita berpikir 25 juta. Itu merusak apa, Pak? Merusak pin pagar pengaman belakang. Aksi pencurian bukan kali ini saja, sudah 6 kali ini terjadi aksi yang sama. Sasarannya juga rokok. Bahkan sebagian pedagang kapok dan tidak lagi menyimpan rokok dalam jumlah banyak di toko. Ya, kurang lebih ya, 15-an lah. 15 jutaan, sekitar segitu, Pak. Waktu itu ditaruh di mana rokoknya? Di rak-rakan sini, kita terapi, sama di bawah sini. Terus akhirnya, sekarang gimana? Kapok gitu? Kapok ya dibawa pulang tau. Bawanya ke sini sedikit-sedikit gitu? Ya, sedikit-sedikit. Saksukup aja gitu. Kalau kurang, ngebel di rumah disuruh, manter ke sepasang. Para pedagang berharap pelaku pencurian bisa ditangkap dan diadili sesuai hukum, karena beberapa kali kejadian pencurian belum terungkap. M. Ramzi, CDV, Magetan